Si Roy seorang ayah melindungi dua anaknya saat kapal nelayan yang mereka tumpangi terbalik imbas ke lombang yang tinggi, turun di media sosial. Insiden ini terjadi di perairan Selat Intang, Menggarai Barat MPP pada Minggu 30 Juni. Royce Aco, nelayan bugis, menceritakan perjuangannya saat kapalnya tenggelam. Aco mengatakan ada empat orang termasuk dirinya yang terombang ambing di lautan. Di antaranya yakni dua putranya bernama Rahim, Rahman, dan adik ipannya bernama Irfan. Ia mengungkap ini merupakan pertama kalinya dua anaknya ikut melaut. Aco mengatakan saat insiden terjadi, sang anak selalu keriak takdir di tengah hentaman ombak di tengah laut. Sementara itu dalam video yang beredar, melihat seorang ayah terombang ambing di lautan sebalik mengeluk anaknya dengan satu tangan. Sementara tangan lainnya memegang ujung perahu yang sudah terbalik. Di ujung perahu yang terbalik itu terdapat seorang anak laki-lakinya. Lainnya terombang ambing dengan hanya memegang potongan styrofoam box. Namun suatu kejadian, terdapat speedboat ARC Zaydan yang melintas dan membantu keempat korban. Mengetahui hal ini, pengundi speedboat harus sebut langsung mengonfirmasikan kemasarnas. Sekitar pukul 12.40 menit waktu Indonesia Barat, Tim yang terdiri dari personal ditolai Rotolda NTT pos Labuan Bajo, saat polai Resma Barat, dan mana Labuan Bajo bergerak menuju tempat kejadian perkara untuk melaksanakan operasi SAR menggunakan satu unit RIB 400 PK. Pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah, tim evakuasi tiba kembali di dermaga Marina Labuan Bajo dengan membawa seluruh penumpang kapal. Terima kasih telah menonton!